Saudara perbaikan jalan pasca aspal jalan di jalan pasar kembang meletus terus dilakukan. Saat ini petugas PDAM Surya Sembada Tengah menambal jalan dengan tanah menggunakan alat berat. Berikut ini laporan dari jurnalis Kompas TV, Fia Irmar dan juru kamera Miss Bahul Munir. Ya saudara seperti inilah kondisi aspal yang tadi sempat retak kemudian menggelembung ya saudara. Di daerah jalan pasar kembang Surabaya dimana pada malam hari ini tengah dilakukan pemerataan oleh tanah. Jadi ditambal dengan tanah saudara baru kemudian nanti kalau penambalan ini sudah selesai akan dilapisi oleh aspal sehingga diharapkan kondisi jalan semakin kuat. Dan terlihat pada malam hari ini ada banyak sekali petugas dari pemerintah kota Surabaya dan juga Satpol PP kota Surabaya yang tengah melakukan perbaikan jalan asfal kemudian juga mengatur arus selalu lintas dari arah jalan Kedung Doroh menuju ke arah jalan Banyu Urib maupun ke arah wilayah Surabaya Selatan. Kira-kira kapan perbaikan ini selesai sudah bersama saya pada malam hari ini pemirsa direktur utama dari PDM Surya Sembada kota Surabaya ada Pak Arief Wisnu yang saat ini tengah melakukan peninjauan ya Pak ya. Selamat malam Pak Arief. Malam Mbak. Pak Arief, kira-kira ini targetnya kapan selesai Pak perbaikan aspal yang tadi sempat menggelembung ya Pak ya? Ini besok pagi kita tergantung selesai semua. Malam ini setelah pemadatan kemudian kita akan tambah lagi beberapa truk terus setelah itu di aspal jadi besok pagi sudah normal lagi. Penyebabnya apa ini Pak Arief? Jadi memang di sini kita sedang ada pekerjaan ya. Kita ada pipa di tengah jalan itu, di tengah median itu, tengah taman itu ada pipa lama, itu buatan tahun 1954. Pipa itu bahannya dari steel, dari besi gitu ya. Dan itu sudah mulai kropos-kropos. Kemudian sampai ujung jalan dibayah flyover. Nah itu kalau tidak segera kita ganti nanti akan maintainnya akan semakin sulit. Dan pipanya besar, pipa 600 mili, pipa 60 senti. Terima kasih banyak Pak Arief. Silahkan bisa melanjutkan aktivitasnya. Baik, saudara saya akan menunjukkan kondisi terkini bahwa tadi pagi ya memang ini sempat menggelembung diameternya sekitar 4 meter. Kemudian pada saat menggelembung tersebut membentuk gunungan setinggi 1 meter. Yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arief bahwa ini merupakan imbas dari pemasangan pipa yang tengah dilakukan oleh PDM Surya Sembada di kawasan jalan Pasar Kembang Surabaya. Sementara terkait arus selalu lintas, saudara saya akan menunjukkan kepada Anda, ada polisi, kemudian juga ada satu PP yang membantu. Arus selalu lintas dari arah jalan Kedung Doro menuju ke arah Surabaya Selatan, terutama ke arah jalan Banyurib. Lancar meskipun tersendat sedikit ya, tapi setelah itu arus selalu lintas lancar hingga menuju ke jalan layang Pasar Kembang Surabaya. Fia Irmar, Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.